Presiden dan Wakil Presiden setelah nanti kita mendapatkan konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah ada perkara-perkara yang diregister untuk masuk dalam sengketa kepemiluan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barukah di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2020 hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa selesai dengan demikian, rapat peleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!